Dia umur 18 dan anak saya yang kedua laki-laki dia umurnya 16 Namanya Nathan Dan dia tahun depan akan juga ke Seattle untuk susul kakaknya Dan kemudian anak saya yang ketiga umur 11 namanya Ben Dan dia gak akan ke Seattle tahun depan karena dia masih sama-sama sama saya Dia gak akan ke Seattle karena dia akan bersama saya Jadi saya akan keluarin dia dari sekolah supaya dia bisa sama-sama kita kemana-mana Karena kesian dia tinggal waling kecil di rumah Karena anak saya tiga saya bisa eksperimen dengan anak saya yang ketiga Dan dia jadi apa kita lihat kendak Tuhan Saya ketemu istri saya di kelas ketika itu hari pertama dia masuk ke kelas In the first day of school that she was there Dan dia salah masuk kelas And she went into the wrong class It was a finance 101 class and she entered the wrong class And she entered the wrong class Jadi dia ketemu saya She met me Dan kemudian sejarah terjadi And then the history happens Jadi hari ini untuk anda yang muda jangan sampai salah masuk kelas If you are young don't enter the wrong room Kalau gak nanti kawin sama pendeta Because you're gonna marry a pastor Saya sungguh berterkesan dengan Thanksgiving retreat Karena Northwest selalu dulu ada Thanksgiving retreat I'm so thankful for Thanksgiving retreat Because Northwest used to have one Jadi di Vancouver, Seattle, dulu ada Kent Dulu ada di Oregon Ada tiga gereja Vancouver, Seattle, Kent, Oregon Dan kita selalu ketemu sama-sama tiap tahun Northwest retreat Dan dulu tiap tahun selalu ada Pastor Danny Hanafi untuk datang dan kotbah untuk kita semuanya Jadi saya menjawab panggilan untuk full-time dan jadi pendeta itu di Thanksgiving retreat Saya masih punya fotonya, saya gak bawa Itu ada saya, maju ke depan Dan kemudian ada Pastor Raymond yang sekarang mengembalakan di Surabaya juga di depan Dan kemudian ada Michael Christian sekarang mengembalakan juga salah satu gereja di Surabaya Michael Christian also there at the time now pastoring the church in Surabaya Terus itu yang saya maju ke depan ada Kenny Goh Namanya dia sekarang ada pelayanan jadi pendeta salah satu pendeta di JPCC And Kenny Goh also came to the front and right now he's serving in JPCC as a pastor Dan kemudian ada Pastor Tommy sekarang dia mengembalakan IF Jeff Cirebon And Pastor Tommy right now also was there at the time He was now IF Jeff Cirebon Dan kemudian Pastor Devin juga sekarang ada di Singapur Pastor Devin is in Singapur right now Jadi Thanksgiving retreat, hati-hati kalau mau alter call Be careful when it comes to alter call Karena mungkin kalau Anda malu alter call di Thanksgiving retreat mungkin jadi pendeta 10 tahun lagi Tapi saya percaya ini bukan cuma sekedar retreat Tapi Tuhan ingin berbicara kepada kita semuanya di tempat ini Karena ini jangan dijadikan sebuah bahan reuni Karena disini kita Tapi kita disini bisa ketemu sama Tuhan muka dengan muka Karena kita dalam keadaan yang sangat relax sekali dan kita bisa dengan siap diisi oleh Tuhan Karena saya mengembalakan di Bandung dan salam dari keluarga dan semua jemaat disana Dan hari ini saya akan berbicara tentang The miraculous word of God Karena betul-betul firman Tuhan itu ajaib luar biasa Karena kan dikatakan dalam hal kita bahwa dia adalah penasehat yang ajaib Jadi penasehat apa yang gak ngomong apa-apa penasehat tugasnya yang ngomong sama kita Tapi kadang-kadang kita mau cuma yang ajaib-ajaib doang dari Tuhan Tapi kita gak denger nasihat dia Padahal firmannya itu sangat-sangat ajaib Dan hari ini kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan di Masmur 119 Dikatakan Salm 119 Dikatakan Jadi disitu kita melihat bahwa sungguh dalam kehidupan kita Kalau dikuasai oleh firman maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa Dan saya percaya bahwa Kalau kita ada di dalam firmannya maka kita akan dibawa kepada terangnya yang ajaib Sinarnya yang luar biasa Dan disini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 Dikatakan Dan dikatakan begitu Dan saya percaya betul ini terjadi juga dalam kehidupan saya Nanti akan saya ceritakan kepada anda semuanya Dan disini kita melihat ada lampu-lampu disini Dan kita melihat ruangan ini terang karena lampu-lampu yang ada Dan waktu tadi siang mungkin ruangan ini gelap Karena gak ada yang dinyalain sama sekali Tapi tadi waktu dinyalain saya gak dengar sinar berkata Permisi gelap saya mau turun sekarang Saya gak dengar sinar pernah ngomong begitu Dan saya percaya light dispels darkness Sinar itu mengalahkan segala macam kegelapan yang ada dalam kehidupan kita Tadi saya masuk ke kamar dalam keadaan gelap Tapi begitu dinyalain lampu maka segala sesuatu menjadi terang-benerang Dan saya rasa itu yang terjadi dalam kehidupan kita Begitu ada Yesus dalam kehidupan kita Maka akan ada terang yang otomatis muncul dalam kehidupan anda dan saya Dan terang itu gak perlu minta izin untuk mengalahkan segala macam kegelapan Jadi saya rasa there is no struggle between light and darkness Itu hanya mitos saja tetapi serang selalu menang lawan kegelapan There is no struggle between light and darkness The light is always wins against darkness Dan seringkali kita mendengar ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa Kita mendengar ada orang Kristen yang berbuat sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan Bahkan kita melihat bahkan pemimpin-pemimpin bahkan kita melihat bahkan hamba-hamba Tuhan bisa jatuh disitu Dan seringkali kita mendengar cerita-cerita yang sebetulnya buat kita seharusnya menyedihkan Dan di dalam pengembalaan juga kita mengalami yang sama Saya mengalami case demi case demi case di dalam gereja Dan seringkali saya melihat ketika orang Kristen itu jatuh Orang Kristen jatuh karena lampunya gak dipakai Setiap dari kita punya lampu, setiap dari kita punya center yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita Tapi terserah kita mau dipakai apa enggak Jadi Kristen stumble karena mereka gak menggunakan lampu Sebenarnya itu merupakan hak kita untuk bisa menggunakannya Dan hari ini dikatakan di dalam firman Tuhan Yonas 3 ayat 20 dikatakan Tapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus berlari menuju kepada terang yang ajaib Dan kalau Anda mungkin yang lahir sebelum tahun 2000 Mungkin Anda tahu Kalau dulu kamera itu ada yang namanya film Ada yang namanya negatif Untuk Anda milenial Om mau jelaskan If you want milenial I want to explain to you as a grandfather As a grandfather As an uncle I want to tell you that you used to be Used to be Orang itu kamera itu ada negatifnya There is negative Dan kemudian saya coba jelaskan ke anak saya Ben Setelah saya jelasin panjang lebar Dia tanya Dia tanya USB-nya dicolokin di mana Dia tanya begitu Jadi saya kesel saya bilang di hidung Jadi dulu saya di SMA ngambil fotografi sebagai ekstrakulikular Dan kemudian kita diajar untuk develop the negative Dan itu ada satu ruang di mana ada lampu warna merah Kalau lampu warna merah orang gak boleh masuk Karena kita sedang develop the negative When I'm developing the negative There's a light, the red light And it means that nobody can come in Kita develop the negative in the dark Because we develop the negative in the dark Karena kalau sinarnya itu masuk Maka itu akan merusak segala macam yang negatif itu Because whenever the light comes into the picture Then it will ruin everything that's negative in that negative Jadi pada suatu kali lampu merahnya itu mati karena rusak Dan teman saya masuk Dan satu kelas yang lagi develop the negative Semuanya rusak So when one time the red light is not working My friend went into the room And every one of us that was developing that film All the negatives are ruined Dan saya percaya begitu banyak hal yang mungkin negative Juga berada di ruang yang gelap di dalam kehidupan kita Then there's a lot of negatives in the darkness in our lives Gimana caranya untuk mengalahkan segala macam negatif Yang sedang develop dalam kehidupan kita How to divide all the negatives that is developing inside of us Maka kita bawa saja kepada terang yang ajaib Maka segala yang negatif itu akan rusak dengan sendirinya When we bring it to a wonderful light Then everything will be ruined Dan ketika segala yang negatif disimpan sendiri Di ruangan yang gelap Maka akan develop menjadi kenyataan But if we let it to stay in the dark Then it will be developed into reality Tapi ketika dibawa kepada terang yang ajaib Maka akan berganti dengan sesuatu yang Bukannya menjadi Menjadi kenyataan dari yang buruk Tapi menuju terang yang ajaib Artinya menuju kepada hal yang lebih baik But if you bring it into the wonderful light Then it will turn it into something good Dan saya percaya bahwa Itu penting dalam kehidupan Anda dan saya Seringkali kita hanya senangnya mendengar firman Kita senangnya mencatat firman Tapi seringkali firman itu harus kita bawa kepada terang yang ajaib Supaya itu bisa bertumbuh Dan saya rasa terang itu penting dalam kehidupan kita Karena kita semuanya tahu Light makes us able to see Karena betul-betul kadang-kadang memang dalam kehidupan ini Ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan manusia Bahkan di dalam firman Tuhan berkata Do I walk through the valley of the shadow of death Dikatakan begitu Shadow artinya gak ada cukup sinar Gak ada cukup terang Jadi ketika kita berjalanan ke gelapan Kita membutuhkan sinar dari Tuhan Dan dituliskan di dalam firman Tuhan Di luka 11 ayat 34 Dikatakan Your eye is the lamp of your body When your eyes are healthy Your whole body also is full of light But when they are unhealthy Your body also is full of darkness Dikatakan begitu Dan ketika kita dalam kegelapan Kita seringkali gak melihat jalan keluar Padahal kita sangat membutuhkan jalan keluar Dan banyak kali ketika kita berjalan ke gelapan Kita gak melihat jalan keluar Dan disini kita melihat ada tanda exit disini Dan kita melihat ada kenop pintu disana Dan kalau ini semua dalam keadaan terang Maka kita bisa melihatnya Tapi ketika kita berada dalam kegelapan Kita gak bisa melihat di mana handle pintu itu berada Sehingga kalau orang dalam gelap Pasti dia merabah-rabah begini Meskipun kita lagi punya kunci Kita gak bisa buka pintu ini Karena anda gak tahu Kadang-kadang lubang kuncinya ada di mana Kalau hidup orang ada kegelapan Kalau hidup orang ada kegelapan Dalam kegelapan dia pikir dia punya kunci Tapi problem kok gak kebuka-buka Tapi ketika ada sinar ada dalam kehidupan kita Maka masalah itu gak perlu dipelototin 24 jam Orang yang dalam kegelapan dia gak punya solusi lain Dia cuma kerjanya pelototin segala problem 24 jam Padahal kalau dipelototin juga gak akan ada jalan keluarnya Tapi seringkali Tuhan membawa kita dalam firmannya Dalam kehidupan anda dan saya Supaya membawa kita bisa menjauh sedikit dari problem kita So we can step back from our problem Dan kemudian kita bisa melihat dari perspektifnya Tuhan And we can see from God's perspective Dengan terang-benerang With the light And every problem has its own key Everyone has their own key You cannot use other's key To open your problem Gak bisa punya kunci satu dan kemudian bisa buka semuanya We don't have a universal master key Dan kemudian kita bisa lihat disitu bahwa Oh ternyata lubang kuncinya ada disitu We can see where the hole is Jadi orang Kristen harus belajar hidup dalam terang So we have to learn to live in the light Dan kemudian bisa bernafas sebentar Bisa istirahat sebentar And can relax and breathe for a second Dan kemudian kita baru bisa menghadapi masalah yang ada And we can face the problem Dan kemudian pintu itu akan terbuka And the door will be open Karena itu dikatakan bahwa kita harus berlari kepada terang yang ajaib Karena keadaan dalam hidup ini keadaan bisa begitu gelap sekali Karena beberapa bulan lalu harusnya ikut meeting kita Pastoral yang ada di Vancouver Tapi itu harus dibatalkan karena sekitar 2,5-3 bulan yang lalu Tapi 2,5-3 bulan yang lalu Papa saya mendadak sakit ketika ada di Bandung Karena my father was sick when I was in Bandung 2,5 months ago, 3 months ago he was sick Dan kemudian saya waktu itu lagi di Kuala Lumpur Lagi ada satu conference I was in Kuala Lumpur at a conference Dan kemudian saya ditelepon dan bilang bahwa Papa saya sesek dan gak bisa nafas Dan dia punya diabetes selama 42 tahun Dan kemudian dia usianya sekarang 84 tahun Dan dia kemudian karena diabetesnya dia mengalami gagal ginjal akut tiba-tiba Dan kemudian dia air gak bisa diproses Gak ada pipis sama sekali selama 2 hari Jadi kemudian airnya itu menutupi 3 per 4 dari paru-paru dia Jadi kemudian dia harus masuk rumah sakit malam-malam Saya lagi di Kuala Lumpur Jadi di ICU mereka bilang bahwa dia harus dipasangin ventilator masuk ke dalam Dan kemudian mama saya gak berani tekan karena resikonya besar Jadi anak saya umur 18 lagi liburan di Indonesia Anak saya yang pertama dia yang tekan untuk grandpanya masuk ke dalam ICU Dan kemudian saya ditelepon jam 1 pagi saya dapat tiket ke Jakarta Dan kemudian langsung nyetir ke Bandung Dan papa saya total di ICU 16 hari Dan selama 16 hari dia cuci darah Dia lima kali cuci darah 15 kali hemodialisis Jadinya kemudian di situ tiap hari saya tungguin di ICU Keluarga gak boleh masuk ke dalam Kita semua tidurnya di luar Dan kemudian kalau ada nurse yang keluar dan bilang Keluarga Bapak A, Bapak B Dan semua kita bangun karena kita mengira ini nama siapa yang akan disebutkan Jadi selama 20-an hari Selama pintu itu dibuka Saya selalu alert Saya selalu bangun Dan di tengah itu semuanya kita lagi bangun Dari mulai pembangunan gedung tiang panjang pertama di Bandung Adalah di tengah-tengah itu semua terjadi Jadi itu peletakan batu pertama ada di situ Mesin bor ada di situ Dan kemudian segala satu itu dipersiapkan Jadi saya lari dari rumah sakit untuk opening ceremony Dan kemudian balik lagi ke rumah sakit Dan kemudian saat itu hari itu juga tender semua dia tandatangani Dan kemudian pada hari itu saya juga menandatangani juga biaya rumah sakit orang tua saya Dan pada hari itu saya juga menandatangani cost of my father's hospital Ya, hospital di Malaysia mereka gak berani terima dia Medistra di Jakarta gak berani terima dia Singapura gak berani terima dia Jadi dia harus stay di Bandung Jadi dia harus stay di Bandung Dan pada hari yang sama saya kedatangan bil dari tender untuk pembangunan gedung Agustus tahun depan akan jadi Dan pada hari itu saya mendapatkan tender untuk bil untuk building Building the building Building the church Dan kemudian at the same day I realized that I had 4 million dollars of death And that day I realized I had 4 million dollars of death No, not me The church The church Had the 4 million dollars of death 4 million dollars of death Yeah, dia pintar anak pendeta Dia selalu sebut nama Tuhan Dia bilang Tuhan ngomong sama dia He says he's a son of the pastor He says he heard from God that he needs to go Saya gak tau dia belajar dari mana I don't know where he learned it from Must be from you Dan kemudian istri saya nangis tiap malam Jum 2 malam dia nangis Oh my son is going to the US My son is going to the US My wife was crying every night Because he kept saying that my son is going to go away Untuk dulu when my daughter mau ke US Saya yang nangis tiap malam selama satu tahun When my daughter went to US I cried every night for one year Yes Dan kemudian saya bahkan didiagnose sama psikolog SAD Separation anxiety disorder Pendeta Separation anxiety disorder Separation anxiety disorder Nah sekarang anak laki-laki yang mau pergi Mamahnya yang nangis And then the boy wants to go And the mom cried Saya sih senang sekali ya I'm so glad He wants to go with his sister Karena dia bisa proteksi kakaknya Dari semua lelaki bodoh yang ada di siatu Can protect his sister From all the not so wonderful men She needs to get rid of the bozos And wait on Boaz I think that's relevant Boaz dan Boaz Jadi menurut saya Itu senang, saya senang dia mau pergi ke sana Sehingga kita menjadi konfirmasi dari Tuhan I'm so glad that he wants to go Dan sekolah juga memberikan kita form Untuk tanda tangan Apakah dia mau continue on Kelas 12 And the school also give a form Whether he wants to continue on On the 12th grade Dan itu harus dipulangin ke sekolah Dalam waktu tiga hari And it has to be returned to the school In three days Dan di tengah-tengah itu terjadi Gempa palu And in the midst of all that happened Palu earthquake Pastor Jimmy masih di US Pastor Jimmy is in the US Pastor Daniel Runtuhwene Equipping is in the US Pastor Daniel Runtuhwene is in the US Saya telpon Pastor Martha Sebagai apostolic region Di Indonesia Timur As the apostolic region Of the Indonesia in the east Dan kemudian saya bilang IFJF selalu ada di sana 24 sampai 48 jam Sejak kejadian terjadi IFJF selalu ada di sana Saya di Padang ketika terjadi Saya ke Padang Ketika Nias terjadi Saya ke Nias Tapi karena apa-apa saya sakit Saya tidak bisa ke Palu Jadi saya bilang Pastor Martha Ayo kita mobilis Kita harus bantu Palu Karena ini kejadian Itu gereja kita Yang masih berdiri di sana Dan itu hotelnya Pastor Agung Gembalanya itu hancur semua 8 lantai ke bawah Hotel Roa Roa Yang Anda mungkin baca di berita The hotel is collapsed Tapi gereja tetap berdiri ada And the church still there Kenapa tetap berdiri ada Why is it still there? Karena bangunannya tidak tinggi Bangunan yang tinggi Semuanya runtuh Because the building is not tall The other building is as tall It's already Jadi kita kirim ke sana Dalam waktu setengah jam Kita spend sekitar 15.000 USD Untuk beli bahan makanan 15.000 USD We spend in half an hour Half an hour Dan kemudian dalam 36 jam Kita adalah tim pertama gereja Yang ada di Palu We are the first team To help IFGF team that help Palu Dan kemudian sekarang Masih ada tim di sana Untuk mengadakan counseling Dan kemudian Post-traumaticnya Bisa ditangani Jadi di tengah-tengah itu semua Kita bisa kumpulin Sampai saat ini Sekitar 800 juta rupiah Kita bisa ada cash di sana Dan ketika itu terjadi Kayaknya pahal ini Kayaknya pusingnya Ketika saya pulang sebentar Untuk mandi aja Dari ICU Dan ketika saya Merem mata saya Tutup aja Masih kedengeran suara Toot 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 Tidak ada kabar beritanya Dan kemudian Pastur Abraham Iwano Juga telpon Dia bilang Kemungkinan besar Dijarah dan dirampok Pastur Dan kemudian Di dalam itu Ada dua orang perempuan Dan kemudian Kepala saya Ada Toot I feel like Toot My head is like Toot Kemudian istri saya Datang dan bilang Let's pray for Nathan Let's pray for Nathan Let's pray for Nathan My wife comes Supaya dia bisa Mendakan antara Suara Tuhan Dan suara Iblis Dan kemudian E-mail Bill after bill After bill Dari gedung Itu mulai turun 200 juta Untuk ini 300 juta Untuk itu Dan kemudian Saya sign Begitu banyak Bayarnya gimana Saya gak tau God's project God's bill Kalau misalnya Bangunan gak jadi Yang malu Bukan saya If the building Is not happening It's not me That's Shame but God No It's the people It's the people Dan kemudian Saya merasa Terpojok Luar biasa Dan kemudian Rasanya gelap Dan kemudian Tuhan Saya bilang Tuhan Saya minta Ayat Saya minta Firman Tuhan I need your word God Dan kemudian Dia kasih ayat Dan Jonas Dikatakan Di luar aku I saw the word You can do nothing Dikatakan Dan kemudian Saya bilang Tuhan Aku gak tau Tuhan Masa ayatnya Begitu doang sih Dan kemudian Benar Tuhan Kasih ayat lagi Apart from me You can do nothing Dan saya bilang Tuhan Kasih ayat Tentang kesembuhan You can give Word about healing Kasih ayat dari Hagai 1 Disuruh bangun Rumah Tuhan Build the house of God Dan diberikan Kasih ayat tentang Segala sesuatu Yang digoncangkan Tapi akan dipulihkan Whatever lah Whatever is shaken God will restore Maybe that's the word Tapi kok dikasih ayat Yang terkiang-yang Cuman Apart from me You can do nothing But the word that's given Is only apart from me You can do nothing And truly When you're in darkness Betul-betul Cuma bisa ngomong sama Tuhan Apart from you I can do nothing And truly in that moment I can say truly That apart from you I can do nothing Dan kemudian saya bilang Tuhan And I said to God Di luar engkau Outside of you Apart from you Aku gak bisa apa-apa I can do nothing Dan kemudian Tuhan jawab Iya And then God said yes Dia gak bilang kan jawab Tapi bilang Emang iya Really That's true Katakan kiri kanan Kadang-kadang Tuhan ngeselin Katakan itu saudara Sometimes God Anoys you Say it to the life and right Dan kemudian ketika itu terjadi Ketika saya tahu Saya memang gak bisa apa-apa Ketika saya tahu Memang di luar dia Saya ini sangat terbatas When I know that Apart from him I can do nothing Dan tiba-tiba Ada peace of God Yang turun dalam kehidupan saya There is a peace of God That came down in my life Sehingga saya bisa katakan Memang saya gak bisa apa-apa And I can say Truly that I can do nothing Apart from you Apart from you I can do nothing Then Pastor Rajan came From And then Pastor Rajan came Johor Bahru to Bandung From Johor Bahru to Bandung And he prophesied Over 350 people Of our core team leaders He prayed over Each and every single one He prayed over 350 people Of our core team leaders Dan kemudian Anak saya Nathan Maju untuk didoakan My son came to the front 16 year old To be praying Maybe he forgot That's my son And the first word From Pastor Rajan Prepare your heart For next year You're gonna join Your sister abroad Prepare your heart For next year Because you're going To join your sister abroad My wife cried I laughed very hard My wife cried I laughed very hard In one word One word Our prayers answer My wife is still crying Until now It's okay Because we're balanced If I cry one year She needs to cry one year And then Pastor Rajan Datang ke rumah sakit Dia doain Papa And then Pastor Rajan Came to the hospital To pray for my father He didn't pray for Dia ajarin saya Untuk doain atmosfer yang ada He taught me to pray for the atmosphere Karena benih itu Baru bertumbuh di atmosfer yang tepat Because the seed will grow In the right atmosphere Dan kalau kita cuma Siramin benihnya saja Tanpa memerhatikan atmosfer Benih itu gak akan tumbuh But if we only focus on the seed The seed will not grow Because we're not focusing on the atmosphere Begitu banyak pendeta datang Kasih firman Doain Papa saya Puluhan pendeta So many pastors Come to pray for my father Dozens of pastors Came to the hospital And pray for my father Tapi dia ingatin bahwa Itu semua gak akan berfungsi Kecuali atmosfernya berubah Sehingga benih itu bisa tumbuh But Pastor Rajan reminded me That the atmosphere Had to change For everything To seed to grow We start praying Over the word of God Over the room Dan bilang bahwa Start praying over the room Dan kemudian kita bilang Bahwa Malaikat Tuhan Berkema Sekiranya rumah orang benar The angel of God Is around the people Who fear him Dan kemudian dikatakan Tubuh ini adalah juga Baik roh kudus Ini rumah Tuhan juga Jadi Malaikat Tuhan Berkema sekeling Sekeling tubuh ini Jadi mengalahkan Segala macam Spirit of fear Spirit of death Dan segala macam disease Spirit of fear Spirit of death And all the disease Is defeated Dan kemudian Saya percaya Itu merupakan kuasa Tuhan Dan kemudian Saturation oxygen Mulai naik Dan kemudian Dia bilang bahwa Tiga hari lagi Dia akan keluar Dan dia akan hidup dengan Happy Dia bilang begitu Dan kemudian Waktu itu saya gak bisa Percaya Gimana mungkin Dalam keadaan begitu Dia bisa tiga hari Keluar Dan kemudian Akan hidup dengan gembira Dan kemudian Betul Tiga hari kemudian Dia keluar dari rumah sakit Dan kemudian Saya ajak dia Untuk suntening Dan segala macam Dan kemudian Ini yang terjadi Di dalam kehidupan saya Betul-betul Terjadi ketika Ketika kita bilang Di luar engkau Aku gak bisa apa-apa Dia mulai bekerja Dalam kehidupan kita Saya percaya Ada remah yang khusus Dalam kehidupan Anda Yang akan menghidupkan Apapun yang mati Dalam hidupmu Dan mulai terjadi Kabar demi kabar Dan kemudian Tim bisa masuk Ke Gorontalo Dan kemudian Barang demi barang Bisa mulai masuk Dan kemudian Ada pengawalan Dari tentara Dan sebagainya Di tengah jalan Di tengah jalan Bukannya dirampok Malah dibantuin Sama orang Dan saya percaya Itu semuanya Adalah anugerah Tuhan Dan saya rasa Bahwa betul-betul Ketika kita Mengarahkan diri kita Kepada terang yang ajaib Maka keajaiban itu Mulai timbul Dalam kehidupan Anda dan saya Tapi ketika kita Fokus hanya pada problem Dan dipelototin doang Maka kita gak bisa Melihat terang yang ajaib Dalam kehidupan kita Dan hari ini Saya percaya bahwa Light Recovers Lost things Karena itu Dalam firman Tuhan Berkata Dan saya rasa Betul-betul Firman Tuhan itu Bisa menemukan Apapun yang hilang Saya terima Tuhan Pertama kali itu Waktu saya umur 4 Waktu itu Papa Mama saya Belum kenal Tuhan Saya ke sekolah Di sekolah Baptis Dan disitu Ada pelajaran agama Ada chapel Itu TK baptis Dan kemudian Disitu ada chapel Tiap kali hari Hari Kemis Atau hari Jumat Dan kemudian pada saat itu Ada satu hamba Tuhan Datang dan kemudian Dia mulai kotbah Ke anak-anak kecil Dan kemudian dia mulai Altar call Siapa yang mau terima Tuhan Dan kemudian saya ingat Saya adalah anak kedua Yang maju ke depan Saya lari ke depan Pengen terima Tuhan Dan kemudian Saya terima Tuhan Yesus Dan setelah itu Saya datang sekolah Minggu disitu Setiap minggunya Dan kemudian Saya ajak orang tua saya Untuk ke gereja It took me 6 years Sampai orang tua saya Mau ke gereja Waktu saya umur 11 tahun Orang tua saya Dua-duanya dibaptis Ya when I was 11 Dan kemudian Waktu umur Umur 12 Di rumah saya Ada kebaktian Tiap hari Rabu And the year of When I was 12 We have a Service Every Wednesday In my house Dan kemudian Papa saya kumpulin semua Teman-teman datang Taga semua Dikumpulin semuanya And my parents Invite everyone to come Jadi tiap Jadi tiap rebu di rumah Ada 40-50 orang datang 40-50 orang datang 40-50 orang datang Semuanya My neighbors Semuanya datang Bawa teman-bawa keluarga Dan kemudian It grew up Up to 120 My home My home became Very packed With people Dan kemudian Gereja berkata bahwa Mulai saat ini Ada kebaktian Minggu aja Jangan air rebuk Dan itu waktu saya Umur 14 Dan kemudian Waktu saya umur 14 Itu ada kebaktian Di rumah saya Jadi hari Minggu Dan sejak ada kebaktian Di rumah saya Saya gak pernah ke gereja lagi Karena gereja jadi menyebalkan Karena hari Minggu Rumah jadi gereja Karena It became annoying Because it's in my house Dan kemudian Dulu harus bayar harga Ke gereja Sekarang gak harus Bayar harga Jadi kayaknya gak asik lagi Jadi saya malahan Saya bangun telat Atau saya pergi Pagi-pagi Supaya saya gak perlu Ke gereja Padahal orang tua saya Adalah gembala Di gereja itu Jadi saya pergi kemana-mana Kalau saya tugas Baru saya main Jadi saya pergi Ke mana-mana Kalau saya harus Minister Jadi saya tinggal Jadi saya menunjukkan Begitu banyak Pemberontakan Karena saya gak suka Karena waktu itu Saya menganggap Bahwa saya disuruh Pelayanan Karena anaknya Papa saya Dan kemudian Saya mau coba Satu kali Waktu umur 16 Setelah saya Setelah worship Leading Setelah worship Leading Saya keluar dari gereja Dan kemudian Saya merokok Dan kemudian Kakak pembina Saya datang Masuk ke gereja Dia lihat saya Lagi ngerokok Mentor Mentor In my life Came Spiritual mentor And he saw me He saw me smoking Dan kemudian Dia bilang Sebaiknya jangan begitu Dia bilang gitu It's better If you don't do that Dan kemudian Yang bikin saya kesel Dia tetap schedule saya And I get upset Because he still Schedule me to worship lead Harusnya dia gak boleh Harusnya dia score saya He's not supposed to Let me lead worship Karena orang lain Dia score Kenapa saya gak discor Because somebody else He doesn't let them Demin minister anymore After seeing that Why me? Why am I okay? Jadi saya tahu bahwa Dia suruh saya Mimpin pujian Karena dia anak papa saya Dan bukan karena saya And I realized At that time That he was letting me Lead worship Because I am my father's son And not because of me Jadi sejak itu Saya benci sama gereja And after that time I hate the church Dan saya gak pernah lagi Mau pelayanan di gereja And I don't want To minister anymore In the church Umur 18 Saya ke sekolah ke Seattle At age 18 I went to Seattle Saya bawa dua koper besar Dari Indonesia I bring two big Lugget from Indonesia Dan kemudian Di dalamnya Satunya baju Satunya Ji Samsu And I bring one Filled with Jim Samsu And the other one Filled with clothes Ji Samsu Is an Indonesian cigarette With clothes And tobacco Very dense And very good So Ji Samsu Saya jual ke temen di LA Karena Ji Samsu Satu bungkus di LA 13 dolar Dan begitu saya mendarat Di Seattle Yang pertama Saya bisa jalan-jalan Ke Atlanta Nginep di CNN Tower Sendiri Dan kemudian Kakak saya dulu Sekolah di Pittsburgh Dia kelarin di Carnegie Mellon Dan kemudian Saya kesana Dan mama saya Harusnya ketemu Sama kita di Pittsburgh Dan seharusnya kita jemput Dia pagi-pagi di airport And I'm supposed to pick him up Early in the airport Tapi kemudian kita berdua Sangat mabuk Tadi malamnya Kita pagi-pagi belum bangun Dan kemudian mama saya Naik taksi sendiri Dari airport di Pittsburgh Ke apartment anaknya Lihat anaknya Laki-laki dua Lagi ngegeletak di tanah And my mom came From the Pittsburgh airport To our house And saw two Of her sons Laying On the floor Drunk While listening to Benny Hinn On TBN While listening to Benny Hinn On TBN Yep That's bad That's bad Dan kemudian mama saya Nggak ngomong apa-apa Dia masuk ke taman Dia nggak marahin sama sekali Dan kemudian Saya bangun Dan lihat dia lagi berdoa Dia nggak marah sama sekali Sepuluh hari Di Pittsburgh Dia nggak marahin kita sama sekali Dan kemudian saya tanya Dia berapa tahun yang lalu Mama doa apa Dan dia bilang Aku berdoa salah satu Anak saya jadi pendeta Saya berdoa That one of my kids Will become a pastor Dia adalah korban Dari doa mama saya So I'm the sacrifice That my mom did Saya mau bilang Sama orang tua disini Doa anda Tidak pernah sia-sia Di hadapan Tuhan Saya mau bilang That your prayer Will never fail Dan kemudian Balik ke Seattle And I went back to Seattle Saya ingat tiap malam Saya selalu baca Alkitab I remember every night I always read the Bible Karena papa saya suruh Saya janji tiap malam Baca Alkitab Bukan karena saya senang Baca Alkitab Because my father Made me promise That I need to read the Bible Every night Not because I like it Dan saya selalu dengerin CD Rohani Sebelum tidur Karena papa saya Suruh saya praise and worship Every day And I always listen to Spiritual CD Because my father Forced me To listen to praise and worship Jadi malam itu ya Give thanks With a graceful heart Give thanks Unto the holy one Tapi saya ingat Suatu malam Saya nangis Betul-betul nangis Dan saya bilang Sama Tuhan Cuma engkau yang bisa Nolong saya Saya kalau datang Ke sekolah Dalam keadaan Tangan gemeter Karena saya berarti Kekurangan teman saya Johnny and Jack Berarti Ada yang kenal Johnny and Jack Di sini You know Johnny and Jack Johnny itu bisa Walking around And Jack itu Teman baiknya Daniel Jadi saya banyak sekali Di mana-mana Umur saya Belum genap 19 tahun Dan kemudian Itu terjadi Tapi malam itu Saya merasa Tuhan Engkau harus tolong saya I felt like That night To God I said to God You need to help me Kalau enggak saya mati Karena saya merasa Enggak ada artinya lagi Because I felt like My life is worthless Dan kemudian Saya panggil nama Yesus Malam itu Saya panggil nama Yesus Nama Yesus I called Jesus name That night Dan kemudian Saya coba Raih dia Saya coba Pegang-pegang dia Malam itu Saya lagi sadar Tidak Mabok sama sekali I wasn't drunk That night Dan kemudian Saya mulai ambil dia Dan kemudian Saat itu Saya baru mengalami Yang namanya Encounter with God Dan saya melihat Ada satu tangan Yang terjulur ke bawah Dan kemudian Saya coba Ambil-ambil tangan itu Saya bilang Tuhan Kalau Engkau enggak Tolong saya Saya mati Dan suatu-suatu kali By faith Saya bisa tangkap Tangan itu I can catch Then I will tell you That night That hand is more real Than my bed And that night That hand felt More real than my bed Dan kemudian Saya merasa Diangkat sama dia And I was Felt like I was Pulled up by him Cuma beberapa detik Doang Enggak sampai lima detik Less than five seconds I felt that way Tapi setelah itu Ngerasanya Suci-nya Luar biasa But I felt So clean Benar-benar Saya tahu Itu yang menamanya Suci itu Kayak gitu I can feel How holy Gak ada Condemnation Gak ada tuduhan There is no condemnation Saya keluarin dari lemari saya Itu namanya Mild Seven Special Edition Itu rokok enak Seminta ampun Seven Special Edition It's very good Itu setiap Berapa puluh tahun Baru dia keluarin Gold Edition Every Every Tiap tiga puluh tahun Mungkin Dia Dia Dan itu satu box Itu dulu Seratus puluh dolar 160 dolar 160 dolar 160 dolar For college student That's a big number Dan kemudian Saya buka satu-satu Saya buangin Dan kemudian Saya flush Saya putusin Kemudian Saya break it Put it in toilet Dan kemudian Saya nangis Dan kemudian Saya buangin Jack, John Semua Saya buangin Jack, John Dan temen dia Dari Mexico Namanya Corona Saya buangin Semua Saya nangis Saya nangis Saya nangis Saya nangis Rumat saya Keluar dari kamar Mau pipis Malam-malam Dia pikir Wani lagi mabok Berat nih orang Dia pikir Saya sangat Mabok Dia tidak berani Ganggu saya Kalau saya lagi Mabok Dia tidak ingin Menggir saya Apabila saya Mabok Jadi dia Balik ke kamar Dia tidak jadi pipis Jadi dia pergi Ke kamar Dia tidak Mabok Dan dia Cerita Sama saya Malam itu Dia pipis Lewat jendela Dia Pee Di luar Di luar Karena dia tidak berani Karena berapa jam Saya buangin Semuanya Karena Karena Mereka beberapa jam Untuk meletakannya Dan kemudian Habis itu Saya tidur Dan kemudian Besok pagi-pagi Saya ke sekolah Saya keluar dari Apatmen Saya ke sekolah Dan kemudian Saya melihat Rumput hijau Saya bisa ciumin Rumput hijau Saya bisa ciumin Rumput hijau Dan kemudian Saya bilang Wah rumput itu hijau Wah Rumput itu hijau Orang buta warna Tadinya Tidak tahu Itu hijau Saya tidak pernah melihat Itu hijau Yang ini Waduh hijau Oh wow Green Dan kemudian Saya lihat ke atas Langit itu biru Entah kenapa Hari itu Seattle Tidak hujan Itu juga Sudah ajaib Luar biasa Saya tidak tahu Itu hari itu Tidak ada Lalu Itu tidak Lalu 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 Dan kemudian Saya merasa Saya berada Dan kemudian Mengiyang-iyang Selalu Ayat Dari firman Tuhan Yang selalu Mengiyang-iyang Malam itu Arise Shine For your light Has come And the glory Of the Lord Is reason Upon you Dan saya percaya Itu bisa terjadi Dalam saya Itu bisa terjadi Dalam kehidupan Anda Semuanya Kalau dalam retret Ini bisa mengalami Encounter dengan Tuhan Baiklah kita mengalami Encounter dengan Tuhan Karena tidak ada yang Lebih indah Daripada Encounter Dengan pencipta kita Dan kemudian Gak lama Kemudian Saya Ketemu sama Naf Dan kemudian Saya mulai Ke AFGF Dulu saya Bencinya Luar biasa Sama AFGF Karena dulu AFGF Kerjanya Cuma ngajakin Orang ke gereja Saya dulu Benci banget Sama AFGF Karena konon Katanya Gereja Indo Penuh dengan Gossip Di Seattle Di Texas Tidak ada Jadi saya Benci banget Tetapi Saya pertama kali Ajak Naf Saya ajak dia Ke banyak gereja Yang lain Dan kemudian Supaya bisa Disappear Di tengah-tengah Jemaat Yang begitu banyak Tapi dia berkata Bahwa Aku kok gak enak Rasanya Aku kok gak Ngerasa apa Dan kemudian Terakhir Saya bawa ke AFGF Dengan harapan Dia gak ngerasa Apa-apa juga Tapi kemudian Dia begitu masuk Pertama kali Ke AFGF Dia bilang Aku ngerasa Kayak di rumah Di sini Dan kemudian Saya jadi pendeta AFGF Dari sekarang Saya percaya The steps of the righteous Ordered by the Lord Masalahnya Bisa kelihatan Stepsnya Ketika Tuhan Tunjukkan sama kita Semua langkah-langkah itu Hanya bisa Ditunjukkan Ketika kita Ada dalam firman Tuhan Dan saya percaya Ini harus terjadi Dalam kehidupan Anda dan saya Hari ini Saya percaya Bahwa Every young people In this place You need to have Your remah From the Lord Don't take Courses Or degrees Or choose your major Because your friends Say That it's good for you That's what I told my kids They need to listen From the Lord They need to receive it You need to receive it For yourself It's yours It's personal thing Then you will experience Not only the benefits But the miraculous light From God And I believe The retreat Adalah sebuah tempat Yang terbaik The retreat Is the right place Supaya kita bisa Menenangkan diri kita Menenangkan diri kita Menenangkan diri Tuhan So we can receive The remah from the Lord Kita pulang ke kota Masing-masing Maka kita bisa menjadi dampak And when we go back To our cities We can be impactful Bahkan dalam lembah pun Kita bisa terbanyak Dampak dalam kehidupan orang And even in the valley We can be an impact To others Dan saya percaya Itu yang akan terjadi Dalam kehidupan Anda dan saya And I believe That will happen In your life and my life April yang lalu Gereja di Bandung Tiba-tiba dalam Harus keluar dari gedung Yang kita pakai Dan kemudian kita bingung Gak tahu harus kemana And we don't know Where we're supposed to go Dan tiba-tiba Ada satu orang Nunjukin ada satu gudang Yang gak kepake And then one person Showed us That there is this warehouse That is unused Dan lantainya aja gak ada Dan kemudian Kita semuanya berdoa Dan Tuhan bilang bahwa Tuhan kasih ayat-ayat Dari Nehemiah Nehemiah dikatakan Bangun tembok Kurang dari 50 hari Dan kemudian Saya dikatakan disitu Bahwa Tuhan Saka memang nyang-nyang Kamu kan zaman modern Masa perlu 50 hari Ngomong begitu kayaknya Rema itu betul-betul jelas Bahwa Tuhan kasih lewat Contohnya Nehemiah Sehingga kita betul-betul Kita semenin tanah itu 2000 meter Dan kemudian kita Pasang semua sound system Dan kemudian Karpet It happened in 32 days Dan kemudian Tuhan itu setia Dalam kehidupan umatnya Dan Jemaat masih terus bertumbuh Dari 1100 Sekarang kita sampai 1400 Sekarang tiap minggu Semuanya terus ada Dan saya percaya Sungguh Tuhan bekerja Dalam setiap hal-hal yang kecil Dan saya percaya Itu akan terjadi Perkara yang besar Kalau kita setia Pada hal yang kecil Jadi saya percaya Hari ini sungguh Iman timbul Dari pendengaran Pendengaran akan firman Allah Mari sama-sama kita bangkit berdiri Saya mau kita berdoa sama-sama Malam ini sebagai Sebuah pembuka Kita mau berdoa Dan saya minta Setiap dari Anda Betul-betul berkata For everyone Everyone of us to say